Setelah pada Jumat malam dihentikan sementara, pencarian Erlangga anak berusia 10 tahun yang hanyut digorong-gorong Ganggozali Jalan Sukagalih Kecamatan Sukajadi pada Jumat pagi kembali dilakukan oleh tim gabungan PMI, Basarnas dan Rescue DPP Kebakaran Kota Bandung. Pencarian kali ini dilakukan dengan menyisir gorong-gorong tempat di mana pertama kali korban hilang hingga ke Sungai Citepus sepanjang kurang lebih dari 5 km. Dalam proses pencarian ini, petugas menyisir sungai tanpa turun ke dasar karena kondisinya air yang dangkal serta lebar sungai yang sempit, sehingga penyisiran hanya dilakukan di atas aliran sungai. Namun demikian, setelah dilakukan pencarian kurang lebih dari 4 jam hingga Jumat siang, petugas tidak kunjung menemukan tanda-tanda adanya korban di sepanjang aliran sungai Citepus. Bahkan apabila hingga Jumat sore tidak kunjung ditemukan, petugas akan kembali menghentikan proses pencarian untuk kemudian dilakukan esok hari dengan fokus pencarian di Muara Sungai Citepus hingga aliran Sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung. Deden Setiawan, Bandung, Jawa Barat